Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas monster amphibie terkenal dengan perubahan menakjubkan Saat dia memiliki kemampuan untuk menggelembung Dan melapisi tubuhnya dengan pelindung yang terbuat dari es Zam Trios Zam Trios Nama Jepangnya adalah Zabua Zagira Zam Trios memiliki julukan sebagai Bakesame Yang berarti Monster Shark Atau Hiu Monster Zam Trios adalah monster besar berkaki empat Dengan kulit abu-abu biru dan sirip berwarna kuning Penampilannya mirip seperti ikan hiu Dengan moncong panjang dan runcing Serta mulut berisi beberapa baris gigi yang tajam Zam Trios terkadang terlihat terbungkus dalam baju besi seperti es Yang membentuk banyak sekali duri dan tanduk di seluruh tubuhnya Sebagai bentuk dewasa dari Zemite Anggota tubuhnya sangat kuat dan berkembang dengan sepenuhnya Kulitnya juga sangat elastis untuk mengakomodasi kemampuan inflasinya Zam Trios termasuk dalam Order Kaudata Sub Order Monster Shark Infra Order Unknown Super Family Unknown Dari Family Zam Trios Sampai saat ini Zam Trios tercatat hidup di beberapa habitat Yang penuh dengan es dan salju Seperti Frozen Seaway Polar Field Dan Dark Snow Fields Monster yang menyerupai ikan hiu ini memiliki tubuh dengan bentuk besar Dan menjadi cukup tinggi saat dia menggelembung Yaitu dengan panjang tubuh mencapai 1519,7 cm dalam kondisi normal Dan 1861,1 cm dalam kondisi high state Tinggi tubuhnya mencapai 815,6 cm termasuk bagian sirip punggung Dan ukuran jangkauan kakinya mencapai 260 cm Zam Trios adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter 4 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter 4 Ultimate Monster Hunter Game Dan Game Ultimate Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders Dan Monster Hunter Spirits Bentuk Dewasa Dari Zemite Zam Trios adalah jenis amphibia besar yang meniami daerah dingin Seperti Frozen Seaway Dengan penampilan menyerupai hiu dan adaptasinya yang cukup aneh Zam Trios sering sekali disebut sebagai Monster Shark oleh beberapa orang Karena ukuran monster ini semakin besar Agresi dan nafsu makannya pun juga ikut meningkat pesat dibandingkan dengan bentuk remajanya Beberapa manusia tanpa henti selalu diserang oleh monster ini saat melakukan perjalanan melalui daerah dingin Zam Trios menganggap semua makhluk di lingkungan Sebagai mangsa Termasuk manusia Sehingga tidak akan membiarkan apapun yang ditemukannya lolos dengan mudah Terutama dalam kondisi lapar Zam Trios juga terlihat memangsa jenis ikan besar dan popo Sama seperti Plesio Ironisnya salah satu mangsa favorit dari Zam Trios adalah katak Hunter biasanya dapat memancing Zam Trios keluar dari es dengan menggunakan katak ini Menutupi tubuh Zam Trios adalah kulit terbal dan tahan es yang mudah sekali robek Bertindak sebagai mekanisme pertahanan ketika diserang Kulit baru juga dapat ditemukan di bagian bawah dari kulit ini Dimana dia akan segera mengganti kulit lamanya yang terkelupas dari tubuhnya Kulitnya yang terlihat dingin ternyata sangat hangat Sama seperti ikan hiu Kulit Zam Trios terasa seperti amplas dengan tekstur yang sangat halus Sisiknya setajam pisau Dan dapat mencabik-cabik sebagian besar makhluk yang bersentuhan dengan tubuhnya Zam Trios juga tidak hanya memiliki kulit seperti ikan hiu Dia juga memiliki sirip punggung besar di punggungnya dan gigi seperti gergaji Dimana Zam Trios adalah perenang hebat dan menggunakan sirip punggungnya Untuk membelah es di lingkungannya saat mengejar mangsa Sirip ini merupakan makanan yang lezat bagi sebagian orang Selain itu giginya yang berbentuk segitiga dan tumpul seperti gergaji Sering sekali digunakan untuk menggigit dan merumukan mangsa Sementara Zam Trios secara perlahan dan menyakitkan akan mencabik-cabik korbannya Sekalipun salah satu gigi ini dicabut dan lepas Gigi lain akan segera tumbuh untuk menggantikannya Di dalam tubuh Zam Trios juga terdapat cairan khusus yang dapat dikeluarkan dari tubuhnya Semua serangan berbasis nafas mengandung cairan ini dan bersifat sangat dingin Dimana si narnya yang berair dapat menurunkan suhu tubuh makhluk secara drastis Dan dia juga dapat memungkus mangsanya dalam es dengan ludahnya ini Dalam kondisi marah, Zam Trios akan mengeluarkan cairan ini dari kulitnya Dimana udara luar akan menyebabkan cairan tersebut langsung membeku Menutupi tubuh Zam Trios dengan lapisan es Armor ini memberikan perlindungan ekstra kepada Zam Trios Serta meningkatkan kekuatan serangan fisik secara bersamaan Zam Trios ketika dewasa telah kehilangan tanduk berbentuk panah yang dimilikinya saat masih remaja Sering dengan pertumbuhannya, dia dapat membuat tanduk dari es saat dia sedang marah Dia juga dapat membentuk pisau di ekornya saat dalam kondisi ini Meskipun lebih berbahaya dalam keadaan sedingin es Dia memiliki satu bentuk lagi yang bisa dimasukinya setelah dia semakin marah Ketika amarahnya mencapai pada puncaknya Cairan di dalam tubuhnya akan berubah menjadi gas Dimana perubahan ini akan menyebabkan perut Zam Trios memengkak beberapa kali lipat dari ukuran aslinya Saat memasuki kondisi ini Zam Trios menjadi lebih lambat namun jauh lebih berat Meskipun perutnya lebih lemah terhadap serangan dalam keadaan ini Zam Trios masih memiliki pukulan yang sangat keras dan akan berusaha untuk membungkus musuh dalam es Sebelum pada akhirnya akan menghancurkan mereka karena beban tubuhnya sendiri Jika Zam Trios berada dalam kondisi ini terlalu lama Atau mengalami banyak sekali pukulan Dia akan melepaskan gas yang terdapat di dalam tubuhnya Untuk keluar dari pori-pori di sekitaran perut Dan dapat kembali ke keadaan dalam ukuran normal Meskipun Zam Trios dapat menutupi tubuhnya dengan es dan mengembang dengan pesan Dia tidak dapat memasuki kondisi tersebut dengan sengaja Lampaknya kedua keadaan tersebut merupakan efek samping dari cairan khusus yang ditemukan di dalam tubuhnya Dan suasana hatinya juga dapat berperan dalam reaksi zat tersebut Lalu dalam kebiasaannya untuk berkembang biak Zam Trios diketahui menyematkan telurnya di dalam sebuah es Dimana telur ini biasanya tertanam di dalam es di area frozen seaway zona ke-7 Ini merupakan telur Zam Trios Zam Trios diketahui akan menyematkannya di dalam es ini Varian dan Subspecies Zemite Nama Jepangnya adalah Tsukwagir Zemite adalah amfibi yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter IV Dan merupakan bentuk remaja dari Zam Trios Zemite adalah makhluk kecil mirip seperti Hiu Dengan mulut yang relatif besar dan memiliki banyak sekali deretan gigi yang tajam Mereka telah diamati dalam berbagai tahap perkembangan hidup Beberapa telah mengembangkan kakinya secara sepenuhnya Sementara yang lainnya dapat meluncur dengan perutnya Selama pertempuran Zemite biasanya dapat tumbuh lebih besar saat dia menelan cairan tubuh Cairan tubuh ini juga memungkinkan individu Zemite dapat menumbuhkan kaki jika tertelan oleh individu yang tidak memiliki anggota tubuh Tiger Stripe Zam Trios Nama Jepangnya adalah Zabu Azagiru Ashu Tiger Stripe Zam Trios memiliki julukan sebagai Torasame Yang berarti Tiger Sharp Atau Hiu Macan Tiger Stripe Zam Trios adalah subspecies jenis gurun dari Zam Trios Dia memiliki banyak sekali adaptasi yang sama persis dengan Zam Trios pada umumnya Namun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya Dari hidup dan beradaptasi di area bukit yang berpasir Tiger Stripe Zam Trios memiliki warna berbeda yang mirip dengan harimau Ini yang menjadi asal-muasal nama dari subspecies ini Walaupun kulit Tiger Stripe Zam Trios terlihat berwarna coklat karena pasir yang menempel di tubuhnya Monster tersebut sebenarnya memiliki warna yang lebih gelap Sekresi lendir dapat ditemukan di seluruh tubuhnya Dan zat ini digunakan untuk menjaga kelembapan kulit monster tersebut Sehingga dapat melindunginya dari teriknya sinar matahari di lingkungannya Lendir inilah yang menjadi tempat pasir menempel pada tubuhnya Sehingga dapat memberikan kamuflase yang lebih baik Meskipun Tiger Stripe Zam Trios dapat ditemukan di area Dunes Monster ini terutama tinggal di area oasis Dia dapat merehidrasi dirinya sendiri di oasis ini Dan menggunakan air dari oasis tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri Termasuk untuk pembiakan Seperti jenis Zam Trios normal Subspecies ini mampu menghirup air dari mulutnya Namun dia juga dapat mengeluarkan cairan yang dapat melumpuhkan dari mulutnya ini Dengan menggabungkan air dari oasis dengan cairan tubuhnya Tiger Stripe Zam Trios mampu mengeluarkan gumpalan kuning yang dapat melumpuhkan musuh dari mulutnya Meskipun jenis normalnya dapat membentuk es di tubuhnya Dan menggabungkan tubuh secara besar-besaran Tiger Stripe Zam Trios tidak dapat membentuk es di bagian tubuhnya Namun dia tetap dapat menggembungkan tubuh secara besar-besaran Meskipun Tiger Stripe hanya bisa menggelembungkan tubuhnya Dia dapat menangani dan mengendalikan gas di dalam tubuhnya jauh lebih baik Daripada yang biasa dilakukan oleh Zam Trios pada umumnya Sementara Zam Trios normal secara acak dan tidak sengaja memasuki kondisi dingin dan menggembung Tiger Stripe Zam Trios dapat memasuki kondisi menggelembung dengan sengaja Tanpa banyak peringatan Bahkan saat dia sedang tidak marah Dengan menguapkan atau mencairkan air di dalam tubuhnya Subspecies ini dapat mengembang dan mengecilkan tubuhnya dengan sangat mudah Menyebabkan monster tersebut mengubah ukurannya dalam sekejap Untuk membantu perubahan tubuhnya yang dramatis Tiger Stripe Zam Trios memiliki kulit elastis yang sangat tebal Seperti jenis normalnya yang dingin seperti es Dia juga memiliki sisi keras dan tebal yang memiliki permukaan yang halus Ini tercipta oleh karena pasir di lingkungannya Sedangkan bagian ekornya juga memiliki duri besar di ujungnya Yang dapat dengan mudah membunuh sebagian besar mangsa hanya dengan satu ayunan Selain Zemite dan Zam Trios Monster ini masih memiliki garis keturunan yang sama dengan monster amfibi lain Seperti Tetsu Cabra Berzer Tetsu Cabra Driltas Tetsu Cabra Tetranadon Dan Catacabra Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Zam Trios Dari generasi lama hingga generasi saat ini Fakta unik Zam Trios dapat dikalahkan dan diambil bahan bakunya Sekalipun dia mati dalam bentuk tubuh yang menggelembung Kemudian Zam Trios mendapat julukan Bakesame Yang secara harfiah berarti Hiu Monster Atau Monster Shark Ini dikarenakan transformasinya yang luar biasa saat dia menggelembung Dan juga dari transformasinya dari remaja Zemite Menjadi dewasa dalam rentang waktu yang sangat singkat Kemudian Konsep seni awal Zam Trios didasarkan pada Base King Shark Dan Freel Shark Terakhir Zam Trios terpilih sebagai tempat ke-81 Dalam Hunter Choice untuk monster terata selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Ini juga merupakan penempatan tertinggi dari monster kelas amfibi dalam polling Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lain Terima kasih udah nonton 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 Terima kasih telah menonton!